Jangan berhenti di pos 4 Soalnya kemarin posnya rusak habis kena hujan deras Oh, oke deh bang Makasih ya infonya Ayolah, kita mulai pendakianya sekarang Sebentar lagi, kita sampai di pos pertama Loh, udah mau nyampe pos 1 Cepet banget, baru juga sejam kita naik Iya, gue kira naik gunung bisa memakan waktu lebih dari sehari Ternyata gak kerasa udah mau nyampe pos pertama Jangan seneng dulu, baru juga pos 1 Dan lo gak berasa capek karena kita baru naik Tenaga kita juga masih banyak Nanti setelah pos 3, paling juga mulai engap kalian Emang ada berapa posnya? Kalau sampai puncaknya ya berarti totalnya ada 7 pos Waduh, ternyata masih banyak Tapi gak akan ngebosenin kok Soalnya semakin kita naik, pemandangannya bakal makin bagus Wah, beneran nyet Dari tadi aja gue ngeberhenti takjub lihat pemandangan disini Gue jadi gak sabar pengen lihat pemandangan di atas Ayo lah, kita lanjut ke pos 1 Terus kita istirahat disana Wah, banyak juga pendaki yang istirahat di pos 1 ini Buset, ada warung juga Ada dong Kalian kalau mau jajan atau minum dulu tinggal beli aja Gue mau kencing dulu Gue ikut nyet, gue juga kebelet nih Ayolah, kita jajan dulu Wah, ada buah-buahan nih Makan ini aja deh Nutrisi alami nih buat ngisi tenaga Haus juga setelah perjalanan tadi Bang, gue pesen es tes 1 Gue es kopi bang Lu mau pesen minum apa boy? Gak usah deh Gue minum air putih aja Sambil ngemil buah-buahan udah cukup kayaknya Bang, es tes 1 sama es kopi 1 ya Udah itu aja Iya, tunggu sebentar Gue bikinin dulu Eh buset, Alvaro Anjir, kok lu dimana-mana ada sih? Lu buka cabang sampai ke gunung Ternyata kalian Ya elah Udah gak usah banyak tanya Terserah dong gue mau jualan dimana Gue corega Jangan-jangan Alvaro juga buka cabang di planet Mars Kalau disana ada lapak kosong ya Gas aja gue mah Iya deh, terserah lu Alvaro Ayo, buruan bikinin minumannya Gue udah haus banget nih Iya, ini gue bikinin Eh Maro Lu bilang gunung harimau banyak mitos Dan cerita-cerita serem Tapi ternyata oke-oke aja Pemandangannya bagus Jalurnya rame pendaki Gak ada serem-seremnya deh pokoknya Gue pernah baca di internet Katanya gunung ini dihuni oleh siluman harimau Dan setiap tahun dia selalu meminta tumbal Nah, kebanyakan para pendaki yang jadi tumbalnya Tapi itu kan cuma mitos Belum tentu bener kan? Tapi denger-dengar Setiap tahun ada pendaki yang hilang di gunung ini Nah, jangan-jangan mereka yang hilang udah jadi tumbal siluman harimau Yaelah, zaman udah canggih masih aja lu percaya begituan Maro Gue sih sebenarnya gak mau percaya Tapi udah banyak buktinya Cocok lagi itu mah Kalau pendaki yang hilang bisa banyak penyebabnya Biasanya sih karena kurang persiapan Kurang menguasai medan Atau maksain mendaki sendirian Nah, mereka itu kemungkinan ada yang nyasar Atau jatuh ke jurang Pokoknya jangan percaya deh sama cerita yang aneh-aneh Yang penting selama kalian selalu hati-hati Jaga fokus di perjalanan Dan ikuti arahan ketua rombongan Gue yakin kalian bakal aman sampai tujuan Oke Alvaro, makasih sarannya Eh, ini papan buat apaan? Itu papan pengumuman Biasanya sih kalau ada info penting bakal ditaruh disitu Kayak info cuaca Atau pengalihan jalur Ya, semacam gitu-gitulah Ini ada info orang hilang Waduh, yang ini kayaknya baru nih Kok kayaknya gue pernah lihat orang ini? Tapi di mana ya? Yaudah, ayo kita lanjutin lagi perjalanannya Kita nggak bisa lama-lama istirahat disini Hari udah mulai sore Dan kita harus udah sampai pos lima sebelum terlalu malam Pos lima itu tempat kita camping malam ini kan, Nyet? Iya bener Di sana tempat paling pas buat camping Soalnya areanya lumayan luas Dan banyak yang datar Loh, kirain kita bakal camping di puncaknya Biar paginya bisa langsung lihat matahari terbit Tenang aja, Boy Jarak pos lima ke puncak udah dapet kok Cuma jalannya aja yang lebih curam Nanti kita berangkat pas subuh deh Biar sampai puncak pas matahari terbit Eh, kok Amsyong? Bukan anjir Mana mungkin kok Amsyong sampai sini Terus lu lihat aja tuh Dia ada rambutnya Kalau kok Amsyong kan botak Kakek hebat banget Udah umur segini masih kuat mendaki Kakek bukan pendaki Kakek mah orang sini Loh, emang disini ada pemukiman kek? Adanya di deket pos satu Nah, rumah kakek ada disana Kalau dari sini ke atas mah udah gak ada pemukiman lagi Baru tau gue Ternyata ada orang yang tinggal di gunung Ini udah mau malam loh Mending kalian istirahat aja disini Kita mau camping di pos lima kek Ya mungkin sampai sana kemalaman dikit Gak apa-apa lah Oh gitu Yaudah Yang penting Kalau di perjalanan ke pos lima Kamu lihat pemukiman Pasar Atau keramaian apapun Jangan kesana Lebih baik Segera lewati Dan jangan mau Kalau disuruh mampir atau berhenti Oh iya iya kek Jalannya lebih cepet ya Kayaknya mau hujan nih Waduh Kenapa merok? Kok malah berhenti? Gue kebelet kencing nih Ah elah Kita lagi buru-buru juga Gue kencing dulu dam Lu tungguin gue ya Bentar doang kok Yaudah Buruan jangan lama-lama Lega deh Untung aja Gak ada pendaki lain disini Bisa malu nih Kalau ada yang lihat gue kencing Eh Kok gue kayak denger suara keramaian Iya nih Kayak suara musik Sama gamelan Kayaknya dari arah sana deh Cepetan maro Bisa-bisa kita ketinggalan sama yang lain Buset Bikin kaget gue aja lu dam Lama banget lu gue tungguin Eh dam Tadi gue denger ada keramaian dari arah sana Keramaian gimana maksud lu? Ya kayak pasar malam gitu Pasar malam? Ayolah Kita coba kesana Bikin kaget gue Bikin kaget gue Bikin kaget gue Terima kasih.